Presiden Prabowo Subianto mulai mengerahkan sejumlah menterinya untuk menyelamatkan PT. Sritek yang terancam bangkrut. Diketahui PT. Sritek adalah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dinyatakan bangkrut oleh pengadilan Niaga Kota Semarang. Terkait hal itu, Prabowo Subianto sudah memanggil Menteri Ketenaga Kerjaan atau Menakereh Yassierli untuk menghadap di Istana Kepresidenan Jakarta selasa siang 29 Oktober. Ia mengatakan belum mengetahui apa yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo. Ada kemungkinan pertemuan membahas soal pilotnya perusahaan tekstil PT. Sri Rezeki Isman TBK atau Sritek di Sukoharjo. Biaknya kata Yassierli sudah menyusun langkah untuk menyelamatkan Sritek yang palit sebagaimana perintah Presiden Prabowo. Terutama untuk melindungi puluhan ribu pegawai Sritek yang terancam PHK. Selain itu, Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Immanuel Ebenezer juga sudah mengunjungi PT. Sritek di Sukoharjo, Jawa Tengah setelah dinyatakan pilot Senin 28 Oktober. Immanuel yang akrab di Sapa Noel itu mengatakan kunjungan ke perusahaan raksasa di bidang tekstil tersebut atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Noel berkata dengan kehadirannya ke PT. Sritek artinya negara hadir. Menurutnya kemerdekaan itu bukan persoalan teritorial, tapi kemerdekaan lepas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan. Menurut Noel, pemerintah terus berkomunikasi dengan Presiden Direktur PT. Sritek, Iwan Kurniawan Lukminto, terkait kondisi perusahaan tersebut. Dia menilai tidak ada kegelisahan di kalangan karyawan terkait informasi pilot. Noel mengatakan kabar Sritek menyatakan pilot sempat membuat pemerintah kaget. Presiden Prabowo langsung memerintahkan empat menterinya untuk menyelamatkan Sritek. Keempat menteri itu yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, dan Menteri Ketenaga Kerjaan. Tugas saya adalah bagaimana melihat kondisi tahun ini juga. Waktu ruangannya ya, penyelamatkan buruan diantik dari PHK. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinannya langsung, tabu kata PHK. Jadi apa yang disampaikan sudah bagus semua. Buru-burunya tersenyum. Dengan yang dibutuhkan pastinya negara hadir hari ini. Jangan lupa subscribe ya!